Pak, yang masih saja kita perlukan dan lebih maksimalkan lagi kalau kita berbicara mengenai stimulus, baik yang sudah maupun yang perlu diberikan lagi, baik moneter maupun dari sisi fiskal. Kalau kita lihat selama setahun setengah lebih itu, kebijakan fiskal dan moneter sudah memberikan dampak yang cukup ke ekonomi. Kenapa? Orang bilang kan pertumbuhannya masih negatif. Jadi ketika tribulan pertama, kedua tahun lalu COVID datang, tentunya kita melakukan respon pada waktu itu. Yang kita lihat adalah bagaimana perkembangan ekonominya setelah itu. Setelah itu kan kita sempat tumbuh ke minus 5, habis itu berkurang-berkurang terus, sampai sekarang minusnya semakin sedikit dan tribulan kedua tahun ini mungkin sudah positif 7%. Artinya respon kebijakannya cukup baik. Tapi saya melihat walaupun bunga rendah, walaupun fiskalnya ekspansif dan belananya cepat, tetap saja sektor swasta itu perannya lebih besar daripada sektor pemerintah. Sementara ini walaupun kebijakannya sudah bunga rendah, kalau saya lihat masih belum efektif dalam pengertian begini, masih bisa dioptimalkan lagi. Kalau saya lihat tadi laju perembangan uang atau uang yang ada di sistem perekonomian, sebelumnya itu pertumbuhannya negatif terus, sempat negatif 15, akhirnya di bulan Mei kemarin sudah positif 12, Juni juga sudah positif 12 lebih. Artinya sekarang, saat sekarang, dorongan real dari kebijakan moneta dan fiskal betul-betul ada di sistem finansial kita. Tinggal dibuka sedikit, pasti kita akan jalan terus ke depan. Tentunya dengan kepadanya COVID-19 ini, yang semakin meningkat tekanannya, kita mesti jaga daya beli masyarakat, utamanya daya beli masyarakat golongan yang bawah, yang tidak terlalu fleksibel income-nya. Jadi pemerintah juga sudah memikirkan itu, saya rasa, dengan terus memberikan BLT, sehingga mereka masih bisa tenang, ada harapan hidup, tidak rame-rame turun ke jalan, sehingga menemukan kekacauan. Tapi saya pikir, langkah-langkah yang dilakukan oleh BI, Departemen Keuangan atau Pemerintah, sudah cukup baik, tinggal kita optimalkan lagi implementasinya. Utamanya tadi, kemarin-kemarin saya lihat, uangnya banyak kan di BI, atau di publikasi pemerintah. Sekarang sudah amat baik, tinggal menunggu hasilnya. Saya sebutkan tadi kan, Mei, Juni sudah positif 12%. Itu biasanya dampaknya ke ekonomi perlu 4 bulan. Jadi kalau bulan Mei, kira-kira Agustus itu mulai kelihatan dampak yang lebih signifikan. Jadi kalau nanti Agustus, September PPKM sudah ditarik, atau dilonggarkan dengan signifikan, dampak kebijakan fiskal dan moneta akan semakin kelihatan di ekonomi, dan kita bisa tumbuh lebih cepat lagi dari sekarang. Belanja pemerintah juga masih perlu terus didorong lebih banyak lagi agar bisa mendorong ekonomi. Sektor swasta pun juga berperan dan berkontribusi penting. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Kontribusi dan juga peran swasta. Sementara kita ketahui swasta ini sangat sekali sensitif, rapuh terhadap lonjakan pandemi seperti ini. Kontribusi pemerintah ke ekonomi mungkin hanya 9% atau lebih rendah sedikit ya. Jadi memang yang besar adalah sektor swasta. Jadi kalau walaupun pemerintah habis-habisan belanja, kalau swastanya nggak bisa bergerak, atau tidak dibiarkan bertumbuh, atau tidak didorong dengan cukup, maka ekonominya akan sesuai tumbuh dengan cepat. Tapi kalau saya lihat, saya sebut pada orang tadi kan, uangnya nggak banyak di sistem selama setahun kemarin, atau setahun setengah kurang ya. Tapi sekarang sudah berubah, saya pikir dengan banyaknya uang di sistem perekonomian, nanti perbankan akan mencari perusahaan-perusahaan yang baik untuk diberikan kredit, karena mereka harus terpakat menyalakan kredit itu. Dan kalau bank-bank sudah melakukan itu, akan ada kompetisi antara bank atau orang lain untuk memberikan kredit ke perusahaan yang baik. Pertama ya, akibatnya apa? Bunga akan turun, bunga pinjaman akan turun, dan mungkin turunnya akan signifikan. Disitulah ketika bunga mulai turun, dengan signifikan, di mana akan naik, dan sektor swasta pun akan bertumbuh. Karena mereka bisa dapat akses ke pendanaan dengan lebih mudah, dan dengan suku bunga yang lebih rendah. Jadi, swasta harus didorong pertumbuhnya dengan semaksimal mungkin. Baik. Purbaya Yudhi Sadewa, Anda adalah Ketua Dewan Komisioner dari Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Terima kasih banyak, sudah banyak berbagi perspektif bersama CNBC. Saya doakan saya selanjutkan Anda, Pak. Selamat pagi, Pak Purbaya. Instal aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi. Terima kasih.